Halo Capricorn, selamat datang di channelku Capricorn, kita akan baca kartu Melihat Juni Minggu Ketiga untuk orang-orang Capricorn Ada apa dengan Minggu Ketigamu, Capricorn? Ayo kita lihat bersama Saya berharap hal-hal baik selalu menyertai kamu Setiap hal adalah baik ya, teman-teman Capricorn Capricorn, ada apa denganmu di Minggu Ketiga? Kita melihat energi kamu, Capricorn Juni Minggu Ketiga Wow, ada love di sini, hati, cinta Teman-teman, ada cinta di sini Cinta di sini adalah kartu yang menggambarkan apa ya? Kasih sayang, selain untuk penyakit ya Kalau penyakit ini menggambarkan gangguan hati ya Selain untuk menggambarkan penyakit ya Kalau penyakit ini biasanya ada gangguan di sekitar liver atau hati Ini juga menggambarkan kartu yang positif ya Positif sekali Cinta Ayo kita ambil dulu kartu-kartumu Ada kunci Wow, ini bagus Sebentar, Capricorn Ayo kita sambung Kita ambil sembilan kartu untuk kamu Capricorn Jadi kartu hati ya Ini kartunya apa ya Leo ya Kalau dalam Lenormand hati ini kartunya Leo Sebenarnya ini menggambarkan Tentang kamu yang sebenarnya sangat sehat dan penuh kehidupan ya Di luar untuk kasus penyakit ya Seperti saya bilang kalau dalam penyakit ini Menunjukkan masalah pada hati atau jantung ya Atau dalam peredaran darah kamu Oke Ini kartu cinta dan kemitraan Yang disini juga Jika kamu mendengarkan hati kamu Tidak ada yang salah ya Jadi dengarkan hatimu disini Dengarkan hati tetapi jangan lupa Ini juga harus didukung oleh pikiran ya Ikuti kata hati Namun jangan meninggalkan pikiran Itu arti tunggal dari kartu hati Atau kartu love Cinta Ada gambaran kebahagiaan Puas hati Sembilan kartu Untuk Capricorn Wah Ini gambaran yang bagus Saya lihat ya Ini sepertinya ada berhubungan dengan kesehatan juga Ada pohon disini Untuk beberapa kamu yang disini mungkin sedang sakit Atau orang tuamu yang sedang sakit Sepertinya akan ada kunci disini Ayo kita lihat dulu Apa arti kuncinya disini Karena kunci ini biasanya punya dua arti Apakah kamu sedang mencari Harus mencari solusi Kunci ini sebuah penyelesaian Atau disini kamu ketemu solusi Seperti itu ya Oke Setelah mendapatkannya Sembilan kartu untuk kamu Juni Minggu Ketiga Hop Ah ya Ayo kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Hati Cinta Kebahagiaan ada disini Ya Selain untuk penyakit ya Karena ini Gambarannya ada yang sakit juga disini Orang tua Mungkin sebagian orang tua kamu Disini ada yang sakit Ya Atau kamu disini Yang berbintang Capricorn Disini kamu sedang mencari Masalah Solusi atas masalah ini Mungkin sedang melakukan Pengobatan dengan rutin Ini ada dok ya Setia Baiklah ayo kita bacakan secara umum ya Jadi ini sedikit ada bonus Ada bonus saya membacakan sedikit Tentang penyakit ya Karena Kebetulan suami saya Capricorn ya Memang sedang ada gangguan jantung Dan hati disini Yang memang saat ini Seperti kemarin ya Saya beberapa minggu Sedang berpergian ya Dalam itu Seperti ini katanya Ya Dalam usaha mencari solusi Untuk Ini ya Usaha yang intens Usaha yang apa Ya untuk menyelesaikan masalahnya disini Oke Itu bonus sedikit Melenceng Ayo kita bacakan secara umum Mudah-mudahan para Capricorn disini sehat-sehat ya Capricorn Untuk kamu yang sendiri Wah Untuk kamu yang merasa sepi Untuk kamu yang merasa terisolasi Sepertinya disini Kamu Mencari cara Mencari Apa namanya ya Mencari kunci ya Intinya mencari kunci disini Kamu berusaha Bagaimana Memberantas kesepian kamu Oke Kalau Banyak ya Artinya luas Kalau bahasa saya tadi Ayo kita contohkan sedikit Mungkin kamu lajang ya Disini kamu mencari cara Kamu ingin dapat pacar Ya Apapun cara kamu disini Mungkin dengan kamu mempercantik diri Mungkin dengan kamu yang Ikut Club-club apa ya Mungkin ikut Club yoga Disitu Kamu Intinya disini Pergi ke tempat-tempat yang Luaskan jaringan pertemanan kamu Ya Kalau kamu mengurung diri di rumah selalu Ya Siapa yang mau Lihat ya Memang ada jodoh Tetapi Ya kita harus keluar dong Kalau kamu Mengunci diri di kamar Nanti jodohmu gimana Nggak Nggak nemuin kamu Untuk yang lajang Untuk yang Kesepian Untuk Ini ceritanya mencari solusi Mencari solusi Untuk Ya itu tadi Kalau cari pacar ya Mungkin merasa bete Merasa boring Merasa Sepi Sebagian disini Mungkin usaha mereka adalah Mengikuti keterampilan-keterampilan Menyalurkan hobi Atau seperti apa ya Itu caranya Mencari kunci Secara umum Saya akan katakan Disini Beberapa Capricorn Mencari cara Untuk menemukan kunci Untuk itu tadi Memberantas Mengatasi kesepian mereka Apapun itu caranya Yang saya lihat disini Capricorn yang Sendiri Sepi Sebenarnya mereka Tumbuh kokoh Tumbuh lebih baik Ya Di dalam kebimbangannya Sepi itu Suatu rasa yang tidak enak Disini digambarkan Bimbang Nggak nyaman lah intinya ya Menuju ke arah yang lebih baik Ya Kokoh Ini ada pertumbuhan Perkembangannya Sebenarnya dalam sendiri Juga kita akan menemukan Peningkatan-peningkatan Yang mungkin lebih Di sisi batin Oke Baiklah Itu untuk yang Sepi Sendiri Ya Capricorn Saat ini Saya melihat Dengan sendirinya Kamu Ini juga Justru membangunkan Spiritual kamu Sisi batin Meningkat disini Ya Di hak hatimu Dipenuhi cinta Ya Jadi untuk yang lajang Juga tadi cintanya Wah Penuh cinta hatinya Tapi masih sendiri Sehingga mereka keluar Mencari Cara Mencari kunci Atau solusi Dengan Kesendirian Kesendirian Kamu Disini saya melihat Kamu tumbuh Ya secara spiritual Kamu menjadi kokoh Kamu menjadi lebih baik Oke Karena apa Disini digambarkan Kamu orang yang Setia Setia itu Apa ya Namanya Setia Tidak bergerak Tunggu Saya cari dulu Artinya Kata-katanya ya Maksudnya disini Tidak sembunyi Ya Melewati Kesendirian Kamu Kamu itu Diam melewati Ya Tidak lari Tidak Seperti apa Ya Merti ya Kamu Tidak bersembunyi Intinya disini Kalau Kesepian adalah Masalah Disini Atau kita menghadapi Suatu masalah Sebagian orang Ada yang lari Ya Menepis masalah itu Tetapi disini Kamu diam Sehingga Itu membangunkan Spirit kamu Sisi batin Itu bagus Ya Capricorn Ayo saya Lihat lagi Beberapa dari Capricorn disini Juga Sebentar Sebentar Ya Karena kamu Yang berani Menantang Masalah Menantang Berani Menghadapi Masalah Ada peluang Untuk kamu disini Yang mencari Jodoh Mungkin akan Ketemu Jodoh Ya Kunci Yang Mungkin Apapun itu Masalahnya Ya Karena kamu disini Orangnya Yakin Yakin Kita bilangnya Yakin Tidak bersembunyi Dari masalah ini Yang disini Masalahnya adalah Kesepian Kesendirian Terisolasi Kamu justru Menemukan Kunci Ya Menemukan Kunci Ada peluang Untuk kamu Menemukan Kunci Ya Itu juga Tidak lepas Dari usaha Kamu Oke Capricorn Ayo kita Rangkum Bahasa ini Ya Kemana-mana Ya Karena saya Untuk Terjemahkan Ini harus Menggambarkan Ayo kita Rangkum Juni Minggu ketiga Hati para Capricorn Dipenuhi cinta Ya Ada juga Gambaran ini Capricorn yang Sakit disini Sakit Gangguan di Daerah jantung Atau Lever Atau Masalah Peredaran Yang terusik Ya Yang sedang mencari Kuncinya Dipenuhi cinta Para Capricorn Disini terlihat Sepi Sendiri Akan ada Peluang Ya Akan ada Peluang Disini Untuk menemukan Solusi Dari kesendirian Mereka Yang itu Tentu saja Tidak boleh Lepas dari Usaha Katanya Ya Jadi Capricorn Juni Minggu ketiga Buka diri Buka dirimu Lebar-lebar Ayo Terima Setiap Undangan Ya Ayo Rajin Berkumpul Ikuti Kegiatan-kegiatan Sosial Buka diri Kamu Ya Sehingga Sepi Yang Menggerogoti Kamu Disini Akan ada Peluang Disini Nanti Kamu Mungkin Akan bertemu Dengan orang-orang Baru Kamu Akan bertemu Teman-teman Baru Atau Peluang Baru Oke Kalau Terimu Terimu Terisolasi Terisolasi Karena Dengan Terisolasi Kamu Justru Akan Merusak Diri Kamu Sendiri Sedikit 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 Tapi Akhirnya Jadi Bukit Rusaknya Nanti Ayo Buka Diri Kamu Hatimu Dipenuhi Cinta Disini Bagus Sekali Hatimu Dipenuhi Cinta Maka Bukalah Diri Kamu Energinya Positif Energinya Bagus Sekali Jadi Capricorn Tetap Semangat Semangat Gambarannya Baik Juni Minggu Ketiga Untuk Capricorn Mungkin Tidak Semua Capricorn Dalam Kondisi Ini Karena Ada Banyak Capricorn Di luar Sana Dan Ini Bacaan Umum Untuk Capricorn Yang Tidak Dalam Kondisi Ini Ya Atau Belum Bukan Belum Ya Yang Tidak Dalam Kondisi Ini Mungkin Kalau Kamu Mendengar Bacaan Ini Ini Juga Mungkin Boleh Jadi Pesannya Karena Ini Positif Membuka Diri Ya Mengerti Capricorn Disini Kamu Diminta Untuk Memperluas Jaringan Kamu Membuka Diri Kamu Sehingga Ada Peluang Dan Kesempatan Untuk Kamu Jadi Capricorn Mengerti Ya Lihat Garden Buka Dirimu Maka Akan Ada Pertemuan Ya Pertemuan Malah Ini Ada Ada Yang Ketemu Cowok Ini Bisa Cowok Bisa Cewek Ya Akan Ada Pertemuan Ya Mungkin Selama Ini Kamu Bimbang Oh Sorry Beberapa Dari Capricorn Yang Lajang Disini Bimbang Tentang Seseorang Wah Disini Ada Garden Akan Ada Pertemuan Dengan Seseorang Jadi Ayo Buka Diri Kita Tidak Tau Kesempatan Ada Banyak Kesempatan Di Luar Sana Akan Datang Kepada Kamu Disini Digambarkan Akan Datang Mungkin A Man Seorang Pria Atau Seorang Wanita Untuk Yang Lajang Ya Kalau Yang Udah Berpasangan Udah Gak Usah Mikir Gitu Lagi Mungkin Itu Berbentuk Paham Atau Hikmah Atau Belajaran Dari Orang Orang Tentu Kita Saat Kita Keluar Kita Berbagi Kehidupan Manusia Itu Sosial Memberi Berbagi Saling Mengisi Akan Datang Kepada Kamu Ini Akan Ada Untuk Kamu Beberapa Dari Kamu Kesempatan Awal Yang Baru Wah Ini Bagus Sekali Karena Juga Energinya Capricorn Tetap Semangat Oke Ini Positif Buka Dirimu Di Juni Minggu Ketiga Teman-temanku Mungkin Ini Saja Saya Harap Ini Jadi Video Bermanfaat Untuk Capricorn Yang Merasa Gak Cocok Kamu Boleh Mengambil Hal Yang Positif Dari Sini Atau Lakukan Personal Reading Saya Nuzelira Aysa Yang Baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Salam Dariku Capricorn Sekian Dan Terima Kasih Da Da